Intro Sebut Lina tak dapat harta gonogini Teddy di sekakmat Suli begini Ketahuan bohongnya? Suli angkat bicara terkait pernyataan Teddy Pardiana Yang menyebut mendiang Lina tak mendapat harta gonogini Usai bercerai dengan sang komedian Dengan tegas Suli membantah pengaduan Teddy tersebut Kalau dari pengadilannya memang tidak mendapatkan Tapi saya kasih kata Suli Pada Rabu 12 Februari 2020 kemarin Usai bercerai dari Suli Lina bahkan diibaratkan Hanya membawa badan saja Ayah Rizky Vivian itu pun tampak geram Dan meminta Teddy untuk tak membual Itu statementnya apa? Kalau menurut saya sudahlah Enggak usah membual kemana saja Orang-orang juga tahu Tanya saja pengacaranya Pengacara yang mengurus semuanya Jelas Suli Sebelumnya diketahui Teddy Pardiana Mengaku bahwa Mendiang istrinya Lina Zubaida Tak mendapat harta gonogini Dari Suli setelah bercerai Ia mengungkapkan dalam program Pagi-pagi pasti happy pada 10 Februari lalu hal tersebut Kalau yang saya tahu Almarhumah pas cerai sama Kang Suli itu Enggak pernah dapat harta gonogini Kata Teddy Itulah guys yang terjadi ketika Si Teddy mengatakan bahwa Lina Zubaida Tak mendapatkan harta gonogini Dari perceraiannya dengan Suli Suli pun geram Mendapati pernyataan Teddy tersebut Sehingga dia sekakmat Si Teddy Dengan mengatakan Jangan pernah membual Dan langsung tanya pada pengacaranya Dados Hudaya Dan Abdurrahman Atas penyerahan Harta gonogini Yang diberikan oleh Suli pada Mendiang Lina Zubaida Lalu bagaimana menurut kalian kira-kira hal ini guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton